Selamat malam Pak Iwan Selamat malam Terdengar ya Pak suara saya Pak Dengar, dengar jelas Terima kasih Pak Iwan Udah mau hadir nih untuk Nama saya Perkenalan dulu ya Pak Nama saya Kowim Panggilannya Pak Kowim namanya Ya itu Kowim Pak Ini saya panggil Pak Pak Prof ini Pak aja Oke Biar lebih akrab Pak Iwan Pranoto Ini Pak seperti yang kemarin Bahas bilang apa ya Matematika Secara dasar dulu Pak Udah siap Pak apa gimana Udah siap Siap Pak Menurut menjelaskan Ini santai aja Pak ya Ini santai aja Tidak santai Saya mulai ya Pak Saya mulai ya Selamat malam Pak Iwan Selamat malam semuanya Selamat bahagia Untuk kita semua Malam hari ini kita Bertemu Dalam sesi Matematika Hari ini Kita Belajar mengenal Matematika Bersama Pak Iwan Nah Sebagai orang yang Awam Saya juga Termasuk orang awam Juga ya kan Jadi Mengenal matematika Itu sebatas Ilmu hitung Ilmu hitung Yang isinya ya Tentang Penjublahan Pengurangan Perkalian pembagian Dan segala Dan sebagainya Dan sebagai orang awam Pasti gak Gak paham Apa itu Apa Fungsi akar Fungsi limit Dan Integral Dan lain-lain Itu susah Dan Sulit dimengerti Mungkin sebagai Dasar Sebagai awal Mungkin Pak Iwan Bisa menjelaskan Matematika itu Apa sih Pak Ilmu yang seperti apa Dan bedanya Dengan ilmu-ilmu yang Seperti biologi Dan sains yang lain Itu bedanya apa Monggo Pak Iwan Menjelaskan Pertama Bedanya dahulu Mungkin ya Bedanya Dengan ilmu-ilmu Yang tadi disebut Matematika itu Bukan ilmu empirik Kalau tadi kan Biologi Fisika Kimia Itu semua ilmu empirik Yang dibuktikan dengan eksperimen Gitu ya Nah Jadi Kebenaran itu Ditentukan Apakah dia sesuai dengan Kenyataan Gitu ya Nah Matematika tidak Masalahnya Kebenarannya Tidak bisa Di Apa Diperiksa dengan Dengan eksperimen Matematika Tidak ada Pembuktian itu Tidak bisa Dibuktikan dengan Dicoba Gitu ya Jumlah Sudut Segitiga 180 derajat Misalnya Ya Itu kan tidak bisa Kita Apa namanya Motong karton Jadi Segitiga Lalu kita ukur Pakai busur Derajat Gitu Itu kan bukan Bukti Gitu ya Bahkan Kalau Kita Menemukan Seandainya Pernyata Pakai busur Derajat Jadi 180 derajat Gitu ya Tapi kan itu Bahkan kita Kalau punya Satu juta Segitiga Eksperimen itu Tetap Itu bukan Bukti Gitu ya Bagi kita Itu bukan Bukti Nah Disitu Jadi kuncinya Jadi Bahwa Matematika itu Berdasarkan Bernalor Deduktif Ya Seninya Sebetulnya Matematika itu Jadi seni Berpikir Deduktif Gitu ya Nah Itu yang bedanya Dengan Ilmu Ilmu Yang tadi Disebut Bahkan Ilmu sosial Itu kan Sifatnya Empirik Jadi Induktif Dari 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 Hal-hal Khusus Menjadi Hal umum Gitu ya Induktif Nah Kalau matematika Tidak Dia deduktif Justru dari Yang umum Menjadi khusus Gitu Selalu Kesimpulannya Itu Tidak bisa Kalau Misalnya Ditemukan Misalnya ya Tiga Tiga Bilangan Prima Gitu ya Lima Bilangan Prima Tujuh Bilangan Prima Oh Kalau gitu Semua Bilangan Ganjil Bilangan Prima Gitu kan Ternyata Tidak Gitu ya Jadi Itu Bukti Apa Maaf Itu Gambaran Bagaimana Matematika Itu bukan Ilmu Empirik Gitu ya Tetapi Dia justru Deduktif Apa Namanya Sifatnya Itu ya Harus Dibuktikan Dengan Apa Namanya Dengan Bernalar Deduktif Itu Itu Nah Artinya Kalau gitu Menjawab Pertanyaan Yang pertama Lalu Matematika Itu apa Jadi Tentunya Kita Seperti Bertanya Tentang Sesuatu Gitu ya Semua Orang Mungkin Bisa Punya Apa Namanya Cara Menjawab Gitu ya Nah Salah Satu Jawaban Yang Menarik Ini Terkait Dengan Tadi Jawaban Kedua Itu Sebetulnya Jadi Matematika Itu Seni Bernalar Deduktif Gitu ya Jadi ya Jadi Bagaimana Kita Bernalar Deduktif Contohnya Gini Contohnya Gini Ini Kalau Anak SD Misalnya Kalau Saya Tanya Gini Kalau 20 Kali 15 Itu Berapa 20 Kali 15 Itu 300 Gitu ya Oke Sekarang Berapa Kalau 21 Kali 15 Kan 315 Gitu ya 15 Loh Kenapa Kok Bisa Begitu Anda Kok Bisa Menemukan 315 Dari Mana Gitu ya Yang Anda Temukan Karena Tahu 20 Kali 15 Ya Nah Itu Deduktif Artinya Itu Deduktif Nah Disitu Bedanya Dengan Kalau Kita Bicara Tentang Induktif Atau Empirik Gitu ya Kalau Empirik Kan Tidak Seperti Itu Ya Tinggal Dibuktikan Aja Di Dihitung Aja Gitu Tapi Kalau Disini Enggak Kita Justru Tertarik Bagaimana Mendapatkan Bagaimana Menyimpulkan Pernyataan Tadi Gitu Kita Lebih Memperhatikan Seninya Menarik Kesimpulan Itu Gitu Ya Nah Kesimpulannya Sendiri Belum Tentu Sesuai Dengan Kehidupan Belum Tentu Yang Disimpulkan Di Matematika Itu Sering Belum Tentu Cocok Dengan Kehidupan Gitu Ya Harus Diperiksa Apa Namanya Lebih Detail Gitu Nah Seperti Tadi Kalau Segitiga Segitiga Sudutnya Jumlahnya 180 derajat Ya Gimana Caranya Kita Gak Bisa Membuktikannya Dengan Memotong Karton Lalu Mengumpulkan 5 juta Segitiga Karton Lalu Kita Hitung Masing-masing Itu Tidak Itu Bukan Pembuktian Di Matematika Gitu Tambah Pusing Gak Pusing Soalnya Abstrak Sangat Abstrak Beda Dengan Fisika Memang Tidak Abstrak Kalau Fisika Memang Dia Itu Walaupun Mungkin Fisika Teoretik Itu Mungkin Tidak Tidak Abstrak Juga Kalau Fisika Teoretik Tapi Masih Masih Berangkat Dengan Sesuatu Yang Ada Bendanya Sedangkan Ini kan Memang Dari awal Berangkat Dengan Gagasannya Bukan Benda Tidak Ada Bendanya Seperti Titik Titik Itu Dimana Pernah Kita Lihat Sebetulnya Benda Kan Tidak Pernah Ada Garis Garis Itu Dimana Kita Pernah Lihat Tidak Pernah Sebetulnya Garis Itu Tebalnya Harus Nol Kalau Definisinya Titik Garis Harus Tebalnya Nol Lalu Gimana Bisa Digambar Titik Juga Harus Tidak Punya Ketebalan Tidak Punya Dimensi Gimana Caranya Menggambar Jadi Benar-benar Kita Bekerja Dengan Hanya Gagasan Jadi Kalau Saya Bicara Segitiga Tadi Saya Belum Pernah Menunjukkan Segitiga Gitu Tapi Kita Masing Masing Punya Bayangan Di Benak Kita Masing Masing Kita Punya Segitiga Gitu Gitu Tambah Rumit Mungkin Dari Awalnya Matematika Berawal Dari Dari Mana Mungkin Dari Dulu Pada Wakum Manusia Purba Membahas Soal Jumlah Atau Gimana Sampai Tertarik Matematika Sekarang Seperti Ini Sejarahnya Sebetulnya Yang pertama Itu Membilang Membilang Counting Tadi Dibilang Menghitung Tapi Sebetulnya Menghitung Itu Nanti Sebelumnya Yang pertama Itu Counting Membilang Mencacah Gitu Jadi Kalau Kita Punya Pisang Satu Sisir Kita Mau Menentukan Banyaknya Berapa Itu Kita Membilang Caranya Gimana Satu Dua Tiga Empat Lima Gitu Kan Nah Itu Itu Membilang Nah Lama-lama Orang Males Kan Tapi Lama-lama Orang Males Itu Gimana Apa Ngapain Saya Gitu Jadi Misalnya Sering Nggak Kauin Ngeliat Itu Ada Truk Membawa Sepeda Motor Truk Iya Sering Pak Sering Oke Kalau Kita Lihat Sepeda Motor Truk Yang Isinya Berderet Sepeda Motor Kadang-kalau Malah Dua Tumpuk Atas Bawah Iya Oke Kita Misalnya Saya Tanya Ke Kauin Banyaknya Berapa Itu Caranya Gimana Membilang Pakai Perkalian Artinya Apa Artinya Kauin Tidak Membilang Sebetulnya Kalau Membilang Kan Ngitung Satu Kita Tujuk Satu Dua Tiga Tapi Manusia Males Lalu Lalu Menciptakan Yang Namanya Perkalian Ya Nah Jadi Sebetulnya Ini Definisi Kedua Atau Pengertian Kedua Dari Matematika Jadi Matematika Itu Sebetulnya Seni Membilang Tanpa Membilang Ya Kan Jadi Seperti Tadi Mau Menentukan Banyaknya Sepeda Motor Di Atas Truk Itu Kita Mau Membilang Sebetulnya Tapi Bisa Tidak Kita Tanpa Membilang Gitu Ya Nah Sebetulnya Matematika Itu Itu Semua Gitu Ya Semua Itu Jadi Bagaimana Kita Bisa Membilang Tanpa Membilang Jadi Itu Makanya Matematika Itu Nama Keduanya Adalah Seni Apa Matematika Itu Membilang Tanpa Membilang Gitu Ya Atau Seni Membilang Gitu Ya The Art Of Counting Gitu Bukan Computing Ya Beda Ya Computing Dengan Counting Ya Ya Mungkin Tadi Dijelaskan Pak Perbedaan Membilang Sama Tom Pucing Menghitung Menghitung Ya Ya Tadi Itu Kalau Dua Kali Tiga Itu Menghitung Kalau Membilang Kayak Tadi Apa Namanya Satu Sisir Satu Sisir Pisang Itu Ada Berapa Banyak Caranya Kan Kita Itu Atau Menentukan Banyaknya Warga Negara Indonesia Kan Kita Cacah Cacah Itu Membilang Juga Sebetulnya Cacah Itu Counting Kan Bukan Menghitung Sebetulnya Tapi Orang Sekarang Mungkin Raju Antara Menghitung Dan Membilang Sebetulnya Menentukan Banyaknya Warga Negara Indonesia Kan Gak Bisa Dihitung Sebetulnya Harus Membilang Kita Apa Namanya Cacah Jiwa Iya Cacah Jiwa Sebetulnya Jadi Kita Ya Kita Apa Namanya Datang Ke rumah Lalu Kita Tanya Ada Siapa Saja Jadi Sebetulnya Membilang Walaupun Setelah Itu Kita Hitung Rumah Rumahnya Saya Rumahnya Kowen Dijumlah Menghitung Tapi Awalnya Mencacah Sebetulnya Membilang Gitu Berarti Selain Selain Membilang Dan Menghitung Apa Apa Ada Lagi Matematika Itu Selain Dua Hal Tadi Yang Dijingkan Matematika Ya Sebetulnya Membilang Semuanya Sebenarnya Kan Gini Pada Saat Semesta Ini Terbentuk Kan Sebetulnya Kan Sudah Ada Bilangan Sebetulnya Bilangan Asli Kan Satu Dua Tiga Kan Sudah Ada Walaupun Belum Ada Kan Tapi Sudah Ada Satu Planet Dua Planet Tiga Kan Konsep Bilangan Satu Dua Bukan Angka Bilangan Satu Dua Tiga Kan Sudah Ada Makanya Nanti Apa Namanya Orang Yunani Bikin Lambangnya Bagaimana Satu Orang India Bagaimana Orang Arab Bagaimana Ya Masing-masing Punya Lambang Itu Tapi Bukan Bilangan Itu Angka Iya Kan Angka Satunya Kan Sama Sebetulnya Duanya Sama Yang Beda Hanya Lambangnya Beda Beda Gitu Kan Tapi Konsep Satunya Sama Bilangan Satu Itu Sama Bilangan Dua Sama Yang Beda Angka Angkanya Beda Gitu Gitu Ya Jadi Nah Kembali Lagi Jadi Artinya Sebetulnya Konsep Matematika Itu Berangkat Dengan Bilangan Bilangan Asli Tadi Makanya Disebut Sebagai Bilangan Asli Oleh Oleh Siapa Ya Saya Lupa Dirat Atau Siapa Itu Dikatakan Di Matematika Itu Semua Buatan Manusia Kecuali Bilangan Asli Jadi Berangkatnya Selalu Bilangan Asli Kayak Pecahan Pecahan Itu kan Buatan Manusia Caranya Gimana Ya Itu Tadi Satu Dibagi Dua Itu Pecahan Itu Konsep Buatan Manusia Tapi Satu Dua Tiga Bukan Buatan Manusia Itu Tadi Waktu Semesta Ada Manusia Belum Ada Itu Sudah Ada Bilangan Satu Dua Tiga Sudah Ada Bilangan Nol Tapi Belum Bilangan Nol Itu Buatan Manusia Itu Baru Abad Abad Ketujuh Bukti Yang ada Sampai Sekarang Itu Ya Mungkin Abad Kelima Sudah Ada Tapi Kalau Yang Betul Terbukti Ada Itu Abad Ketujuh Ada Di Palembang Buktinya Di Palembang Dan Di Kampoja Kedukan Bukit Prasasti Itu Nah Mungkin Merambah Ke Macam-macam Bilangan Mungkin Ya Pak Tadi Kan Ada Bilangan Asli Ada Bilangan Cacah Itu Kalau Bilangan Yang Seperti Itu Apakah Memang Apa Ditentukan Oleh Komunitas Ilmuwan Matematika Atau Memang Itu Dari Ide Satu Orang Kemudian Diamini Oleh Orang Yang Lain Apa Ini Pertanyaannya Menarik Jadi Mungkin Secara Filosofisnya Pertanyaannya Ada Berapa Banyak Matematika Gitu Ya Artinya Kalau Orang Lain Menciptakan Matematika Bisa Berbeda Gak Gitu Ya Ternyata Tidak Gitu Ya Anehnya Tidak Gitu Bahkan Ada Matematikawan Yang Bilang Katanya Jika Ada Kehidupan Di Planet Lain Gitu Ya Di Planet Di Planet Lain Mereka Akan Mempelajari Matematika Yang Sama Dengan Kita Hanya Berbeda Bahasanya Gitu Ya Tetapi Matematikanya Sama Kita Bisa Bayangkan Apakah Mungkin Ada Bilangan Konsep Bilangan Satu Dua Tiga Yang Berbeda Dengan Ini Kayaknya Gak Pernah Ada Gitu Ya Bahkan Cara Penulisan Bilangan Apa Angka Yang Kita Gunakan Hindu Arab Yang Kita Gunakan Sekarang Sampai Detik Gini Tidak Ada Yang Mengusulkan Cara Penulisan Lain Ya Kan Itu Sudah Sudah Berapa Namanya Sudah Sudah Seribu Seribu Katakanlah Mungkin Seribu Tiga ratus Lebih Ya Seribu Tiga ratus Tahun Lebih Itu Usianya Dan Sampai Detik Ini Tidak Ada Yang Menawarkan Cara Berbeda Belum Ada Mungkin Lagi Tentang Tadi Ada Bilangan Rasional Ada Bilangan Irrasional Itu Apakah Rasional Disini Sama Dengan Definisi Yang Dipakai Di Yang Lain Apa Gimana Iya Itu Apa Namanya Sering Orang Memberikan Nama Itu Yang Sebetulnya Akhirnya Salah Kalau Dipikir Matematika Mana Ada Bilangan Yang Irrasional Apa Namanya Konsepnya Semua Rasional Jadi Tidak Ada Yang Irrasional Bahkan Bilangan Yang Imaginer Ada Bilangan Imaginer Di Kompleks Pertanyaannya Apakah Ada Bilangan Yang Tidak Imaginer Kan Di Matematika Semua Imaginer Imaginer Artinya Semua Adalah Produk Dari Pikiran Apa Namanya Ada Di Alam Gagasan Jadi Semua Imaginer Jadi Pemilihan Nama Itu Sering Tidak Begitu Cocok Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Orang Mungkin Agak Sembrono Waktu Memberi Nama Rasional Dan Irrasional Padahal Yang Dimaksud Mungkin Rasional Itu Adalah Yang Dapat Yang Dapat Menjadi Solusinya Persamaan Aljabar Polinom Persamaan Polinomial Itu Namanya Bilangan Rasional Apa Namanya Maaf Apa Namanya Maaf Maaf Saya Keliru Yang Seperti Apa Namanya Yang Persamaan Linear Itu Bilangan Rasional Misalnya 2x Sama Dengan 3 2x Sama Dengan 3 X 3 2 Itu Bilangan Rasional Tetapi Kalau Seperti X Kwadrat Sama Dengan 2 X Kwadrat Sama Dengan 2 X nya Plus Minus Akar 2 Itu Bilangan Irrasional Sedangkan Bilangan Imaginer Itu X Kwadrat Sama Dengan 1 X Kwadrat Sama Dengan Negatif 1 X Kwadrat Kan Itu Jadi Disebutnya Waktu Itu Imaginer Karena Dianggap Itu Tidak Ada Padahal Kalau Kita Pikir Akar 2 Juga Tidak Ada Akar 2 Juga Hanya Ada Di Pikiran Kita Jadi Kalau Dikatakan Itu Imaginer Ya Semua Itu Imaginer Jadi Artinya Kok Kayaknya Tidak Begitu Cocok Pemilihan Nama Itu Pemilihan Istilahnya Agak Rupet Tapi Apa Emang Itu Pak Di Bahasa Internasional Juga Irrasional Sama Rasional Apa Apa Tidak Saja Apa Gimana Ya Ya Betul Memang Ya Itu Apa Ya Kita Kan Ngikuti Jadi Sebetulnya Ya Memang Memang Mungkin Pemilihan Namanya Itu Yang Apa Namanya Akhirnya Mungkin Jadi Jadi Apa Namanya Salah Kaprah Gitu Apa Gak Gak Ada Apa Keputusan Untuk Mengganti Istilah Di Konsensus Gak 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 Ya Sudah Gak Ya Sudah Kita Sebut Itu Kan Orang Matematika Itu Sering Gitu Seperti Ini Kita Sebut Anjing Gitu Ya Walaupun Itu Sebetulnya Orang Lain Nyebutnya Kucing Ya Gak Apa Karena Kita Yang Tenting Konsisten Jadi Kalau Ini Kita Sebut Anjing Makhluk Ini Kita Sebut Anjing Ya Asal Selanjutnya Saya Selalu Menggunakan Definisi Itu Penyebutan Itu Ya Boleh Jangan Tiba-tiba Saya Pertama Ini Saya Sebut Anjing Tiba-tiba Di Tengah Saya Ngomong Itu Kucing Gitu Loh Gak Boleh Jadi Apa Namanya Kita Ada Konsisten Konsisten Kita Ada Pedoman Itu Kita Harus Konsisten Itu Gak Boleh Kita Seperti Itu Tabu Di Di Matematika Sama Ini Pak Bisa Soal Tabu Biasanya Kan Jujur Ya Kalau Enggak Salah Pak Iwan Pernah Meninggung Soal Jujur Dalam Bermatematika Itu Gimana Apakah Matematika Itu Sebetulnya Harus Jujur Atau Gimana Untuk Menjawab Matematika Matematika Jujur Tidak Itu Orang Dulu Yang Ragi Rame Atau Masih Yang Pendidikan Karakter Itu Selalu Matematika Dibuat Itu Yang Enggak Kalau Dua Kali Tiga Sama Dengan Enam Itu Bukan Jujur Memang Seharusnya Itu Kalau Dua Kali Tiga Sama Dengan Lima Misalnya Itu Bukan Karena Tidak Jujur Keliru Itu Jadi Jadi Orang Mungkin Terlalu Memaksakan Sering Ingin Apa Namanya Membuat Matematika Itu Dimoralisasi Dimoral Jadi Membuat Dia Moral Kalau Benar Itu Baik Ya Enggak Kalau Di Matematika Cuman Benar Masalah Kalau Betul Ya Kalau Kalau Salah Ya Salah Bukan Karena Enggak Jujur Lain Kalau Salah Diagak Dua Lima Sebenarnya Ada Ada yang Tanya Ini Sebenarnya Ini Kalau Tadi kan Soal Penggambaran Soal Sekitiga 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 Jadi Apakah Yang Digambar Jadi Bagaimana Belajar Matematika Sekitiga Misalnya Yang Digambar Itu Apa Apakah Itu Bukan Sekitiga Jadi Sekitiga Yang Di Alam Itu Ketika Digambarkan Apakah Yang Digambarkan Itu Benar-benar Sekitiga Yang Dipikiran Atau Beda Ya Beda Jadi Misalnya Kita Buat Kita Bikin Coba Kita Penggaris Kita Se Ideal Mungkin Padahal Tidak Mungkin Kita Beli Penggaris Kalau Kita Pikir Tidak Mungkin Lurus Kalau Kita Punya Alat Yang Teliti Sekali Pasti Ngetaknya Itu Cetak Mesin Plastik Cetakan Plastik Pasti Tidak 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 Mata Kita Oke Sebetulnya Kalau Kita Secara Ideal Kita Punya Alat Untuk Mengukur Yang Teliti Maka Itu Bukan Segitiga Pasti Karton Kita Buat Apalagi Kita Bikin Cuman Motong Pasti Motong Juga Kita Miring Miring Gitu Kan Jadi Sebetulnya Kalau Kita Ditanya Apakah Ada Segitiga Di Muka Bumi Ini Yang Gak Ada Segitiga Ideal Hanya Ada Di Benak Kita Lingkaran Lingkaran Siapa Yang Bisa Bikin Lingkaran Ideal Kan Gak Ada Gitu Ya Itu Hanya Ada Di Benak Kita Jadi Matematika Itu Memang Hanya Ada Di Benak Kita Gitu Ya Gak Ada Dia Gak Ada Bendanya Dan Itu Mungkin Satu Satunya Apa Namanya Ilmu Yang Akhirnya Disebut Yang Ilmu Paling Radikal Karena Dia Punya Kebebasan Yang Udah Hampir Mutlak Dia Udah Kebebasannya Boleh Mendefinisikan Apa Saja Ya Kan Itu Tadi Ini Apa Namanya Ini Saya Sebut Anjing Gitu Ya Boleh Bebas Tapi Itu Tadi Saya Gak Boleh Tiba-tiba Ini Nanti Saya Sebut Apa Lain Gak Boleh Gitu Jadi Bang Bener-bener Abstrak Dan Ideal Ideal Bisa Dikonkretkan Bisa Dikonkretkan Dan mungkin Itu Yang membuat Belajar Matematika Sulit Ya Jadi Kita Gak Bisa Mengatakan Matematika Mudah Itu Dari Mana Ya Susah Gitu Ya Itu Cuman Orang Dongeng Ya Itu Mungkin Nah Yang Yang Bisa Itu Yang Keliru Itu Adalah Seringnya Orang Itu Membuat Matematika Itu Apa Namanya Ini Istilahnya Bahasa Inggrisnya Water Down Gitu Ya Diencerkan Matematikanya Diencerin Gitu Kalau Kita Minum Sesuatu Gitu Madu Madunya Diencerkan Gitu Ya Nah Matematika Itu Juga Dibuat Encer Dibuat Lebih Gampang Gitu Ya Apa Namanya Sudah Dicerna Oleh Gurunya Akhirnya Anak-anak Bisa Melihatnya Lebih Mudah Gitu Ya Tapi Pertanyaannya Dengan Seperti itu Kita itu Kan Melihat Matematika Jadi Itu Tadi Versi Yang Encer Simple Ya Versi Encer Versi Anak-anak Gitu Ya Jadinya Padahal Kita ingin Matematika Ya Ya Memang Susah Gitu Ya Kayak orang Orang Ngisi teka-tegi silang Ngisi teka-tegi silang Itu kan Kita Nggak bisa bilang Ini loh Solusinya Gitu kan Nggak boleh Ya Nggak enak Iya kan Atau Atau Kauin Baca Buku Detektif Lalu Saya bilang Eh Ini yang Bunuh Ini Kurang Ajar Kayak Gitu Ya kan Nah Guru-guru Kita Sering Berbahaya Dia Memberikan Atau Guru Bimbingan Tes Gitu ya Ini loh Jalan Pintasnya Wah Itu Bahaya Itu Kurang Ajar Itu Ya kan Karena Karena Dia Apa namanya Mengambil Hak Kenikmatannya Anak Dalam Belajar Gitu kan Kayak Saya Baca Buku Detektif Gitu kan Baru Di tengah Gitu Saya Lagi Menikmati Tiba-tiba Dikasih Tahu Temen Saya Bila Oh Yang Bunuh Ini Kurang Ajar Kayak Gitu Ya kan Karena Saya Ingin Sebetulnya Belajar Itu Adalah Mengalami Suatu Saat Momen Yang Klimaks Gitu ya Yang Aha Ini Tahu Gitu ya Nah Itu Gak Boleh Diambil Ale Itu Haknya Setiap Orang Yang Belajar Matematika Gitu loh Nah Seninya Saya Jadi guru Itu Gimana ya Tidak Membuat Anak Putus Asa Tetapi Juga Tidak Mengambil Alih Kenikmatannya Gitu Kalau saya Jawabnya kan Ya Gak Bener Itu Jadi Kita Orang Tua Juga Kadang Mungkin Itu ya Apa Anak-anak Kita pulang Bawa PR Lalu Oh ini Gampang Bapak Dulu Ngerjainya Gini Nah Itu Ngawur Padahal Ya memang Musti Susah Gitu loh Iya Berarti Memang Dibiasakan Untuk Menemukan Jalan Korea Sendiri ya Itu Kenikmatannya Kok Lah kok Ya Kayak Kita Makan Gitu ya Makan Kenikmatannya Kan kita Mengunyak Gitu ya Bukan Menelangnya Gitu loh Iya kan Kalau sudah Kalau gitu Masa maaf Saya Ketukan buah Tolong Kunyahkan Pak Kan gak bener Kayak gitu Saya itu Tugas Mengunyah Itu saya Gitu kan Ya Saya Menikmati Mengunyah Itu Tugas saya Bukan Menelang Saja Gitu loh Gitu Gitu Gak enak kan ya Jijiin lagi Iya Tapi Sering Bitingan Tes Guru Guru Itu Sering Gitu ya Mengambil Alih Kenikmatannya Anak Dalam Belajar Padahal Mengalami Kesusahan Itu kan Sesuatu Yang harus Dipelajari Harus Dialami Lah Kalau dia Gak pernah Mengalami Kesulitan Kacau Nanti Dalam hidup Nanti Apa Sedikit Nantilah Wess Gak Menerah Akhirnya Wess Di Sogo Kan Kacau Iya Kalau Lepot Sedikit Wess Bayar Gitu Beres Nah Kalau ini Berarti Agak Menerai Sistem Pendidikan Nanti Karena Kan Memang Apa ya Materi Dengan Waktu Pembelajaran Itu Kayaknya Terlalu Singkat Kalau Di sekolahan Misalkan Perkalian Berapa kali Pertemuan Itu Bagi Anak Sangat Singkat Orang Bukan Singkatnya Si Sebetul Guru Itu Sering Tidak Tahu Materi Yang Penting Materi Yang Tidak Penting Gitu Ya Contohnya Menulis Bilangan Romawi Misalnya Itu Kenapa Harus Dipelajari Di Kelas Dibiarkan Anak Belajar Sendiri Melihat Di Youtube Atau Melihat Di Buku Atau Di mana Pertanyaannya Buat Apa Belajar Di Sekolah Di Dimana Dipakainya Bilangan Romawi Kecuali Gang Gang Menyebut Gang Atau Kalau Di Film Di Bagian Akhir Itu MCM Tapi Tidak Perlu Hal Seperti Itu Guru Itu Harus Tahu Oh Bagian Ini Tidak Esensial Iya Kan Bagian Ini Tidak Esensial Saya Serahkan Aja Murid Belajar Sendiri Kalau Nggak Tahu Ya Nggak Apa Nanti Pelan Pelan Juga Tahu Nggak Masalah Iya Kan Nah Konyolnya Itu Di Pusatnya Bikin Soal Meluarin Soal Kayak Gitu Buat Apa Gitu Bilangan Romawi Iya Itu Cuman Dipakai Untuk Gang Gang Juga Paling Apa Berapa Sih Empat Sembilan Itu Kan Empat Lama Untuk Sepuluh Sepuluh Jadi Sebentar Itu Soal Sistem Pendidikan Nanti Disinggirkan Dulu Pak Iwan Nanti Kembali Masalah Matematika Dulu Mengenal Matematika Dulu Tadi Kan Dijelaskan Bahwa Bilangan Nol Secara Bilangan Nol Itu Pada Awalnya Penggunaannya Sudah Sudah Digunakan Sebagai Bilangan Seperti Mungkin 60 Itu kan Butuh Angka 6 Dan Nol Atau Maksudnya Cuman Sebagai Apa Mungkin Pajangan Atau Gimana Mungkin Pada Awalnya Kok Bisa Sampai Ketemu Angka Nol Iya Itu Sebetulnya Angka Nol Nya Sudah Lama Bahkan Angka Nol Itu Bahkan Abad Ketiga Sebelum Masehi Sudah Ada Jadi Dan Itu Banyak Di Suku Bangsa Maya Sudah Ada Di Babylonia Itu Ada Jadi Kalau Angka Nol Lambang Nol Itu Ada Dimana Jadi Bukan Bukan Sesuatu Yang Baru Tetapi Sebagai Bilangan Itu Baru Itu Baru Mungkin Abad Kelima Mungkin Sudah Ada Abad Kelima Itu Melihatnya Dia Bilangan Seperti Bilangan Yang lain Seperti Satu Dua Tiga Dan Itu Nol Di Di Apa Namanya Di Diperlakukan Seperti Bilangan Yang lain Nah Itu Baru Abad Kelima Jadi Lama Sekali Manusia Itu Peradabannya Sampai Menemukan Bahwa Nol Itu Bilangan Nol Itu Bilangan Kalau Nol Sebagai Lambang Itu Sudah Lama Kekosongan Gitu Ya Dan Memang Memang Yang Filsafat Yang Mempelajari Emptiness Kehampaan Kekosongan Ketiadaan Itu Kan Hanya Timur Ya Filsafat Timur Ya Kalau Filsafat Yang Barat Di Yunani Di Timur Tengah Itu Kan Gak Pernah Belajar Tentang Apa Namanya Belajar Yang Tentang Tiada Tapi Kalau Di Timur Memang Budisme Itu Kan Apa Hinduisme Bahkan Yang Di Timur Ya Keyakinan Keyakinan Asia Timur Itu Kan Memang Suka Mempelajari Yang Kekosongan Gitu Ya Kehampaan Gitu Nah Itu Makanya Juga Alasan Kenapa Konsep Bilangan Nol Itu Lahirnya Di India Gitu Ya Di Kita Di Timur Gitu Argumennya Juga Karena Di Dunia Barat Di Komikiran Barat Yang Ngapain Belajar Itu Dulu Bahkan Apalagi Bilangan Negatif Bilangan Negatif Itu Di Yunani Orang Kalau Ngelihat Misalnya Persamaan Gitu Misalnya 4X 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 Ditambah 4X Misalnya Ditambah 8 4X Ditambah 8 Sama Dengan 0 Misalnya 4X Ditambah 8 Sama Dengan 0 Kan X Negatif 4 X Negatif 2 Negatif 2 Terus Katanya Katanya Orang-orang Yunani Bilang Ngapain Membicarakan Negatif 2 Kambing Negatif 2 Kambing Nggak Masuk Akal Negatif 2 Apa Artinya Nah Makanya Perkembangan Itu Tidak Ada Di Yunani Adanya Nanti Di Timur Tengah Aljabar Aljabar Munculnya Di Makanya Berkembangnya Di Timur Tengah Dan di India Memang Perkembangannya Pak Lupa 0 Dan 0 Penyebutannya Dalam Matematika Yang diakui 0 Apa 0 Pak Iya Itu Juga Rancu Dan Bahaya Memang Itu Menyebabkan Orang Sulit Anak-anak Sulit Belajar Itu Gara-gara Itu Juga Karena 0 Itu Sering Tidak Dibaca Kalau Kita Misalnya Bilangan 208 Bacanya Gimana Kita Kan 208 0 Nya Tidak Kita Sebut Tetapi Kalau Di Bahasa Inggris Misalnya Itu Nomor Rumah 208 Membacanya Apa Kita Bicaranya Membacanya Bukan 208 Bukan 208 Iya Kan Nah Itu Tambah Kacau Lagi Anak-anak Itu Jadi Kadangkala Rancu Karena Orang Dewasanya Sering Tidak Konsisten Dalam Itu Dan Tidak Menyebutkan 208 Itu Tidak Kita Tidak Kita Katakan Gitu Dua Iya kan Kosongnya Kan Gak Kita Apa 208 Kita Jadi Kita Sama Sekali Tidak Menyebutkan Nol Itu Gitu Itu Kira-kira Anak Tambah Pusing Gitu Berarti Belum ada Standarisasi Soal Penyebutan Nol Dan Kosong Gitu Pak Ya Standarisasi Kayak Gitu Tapi Kan Hidup Itu Tidak Tidak Apa Namanya Tidak Regular Ya Semua Apalagi Bahasa Inggris Bahasa Inggris Itu Kan Penuh Irregularitas Ya Banyak Yang Bacanya Aneh Kadang-kadang Kok Bisa Gitu Ya Yang Apa Namanya Tulisannya Sama Bacanya Beda 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 Kembali lagi Pak Ini ada Pertanyaan Pak Coba Kita Lihat Tanya Apa Ini Biasa Gino Nol Itu Definisinya Apa Pak Nol Definisi Nol Nol Ya Tidak Ada Jadi Dulu Itu Itu Tadi Jadi Nol Itu Kenapa Tidak Menarik Di Filsafat Barat Tidak Menarik Karena Tidak Ada Tidak Ada Tapi Di Timur Mengatakan Ini Tandanya Tidak Ada Itu Nol Jadi Kita Mengatakan Tidak Ada Kita Memberi Tanda Itu Penting Mengatakan Tidak Ada Dan Memang Kan Kayak Tadi Kita Menuliskan 208 Itu Kan Artinya Nol Itu Mengatakan Tidak Ada Puluhan Tidak Ada Puluhan Adanya Hanya Dua ratusan Dan Delapan Satuan Tapi Tidak Ada Nol Tapi Penting Gitu Kan Kalau Ada Nol Gimana Kita Tidak Tau Bedanya Antara 208 Dengan 28 Nanti Terus lanjut Tadi ke Bilangan Negatif Itu Sebenarnya Penjelasannya Gimana Bilangan Negatif Apakah Dia Memang Bilangan Yang Berlawanan Dengan Positif Atau Itu Lebih Kecil Dari Bilangan Positif Tidak Itu Anu Untuk Ini Kalau Mungkin Secara Sederhananya Kalau Apa Namanya Persamaan Dua Tambah X Gitu Ya Dua Tambah X Sama Dengan Tiga Kan Gampang X Nya Satu Ya Kan Nah Sekarang Pertanyaannya Apakah Dua X Ditambah Satu Kalau Sekarang Yang Di sebelah Kanannya Bilangan Lain Gitu Ya Apakah Selalu Ada Jawab Gitu Nah Agar Ada Senantiasa Ada Jawab Ya Harus Kita Apa Namanya Perlu Kita Bangun Konsep Bilangan Negatif Gitu Kan Agar Bisa Kita Itu Tadi Supaya Ada Persamaan Persamaan X Ditambah Tiga Sama Dengan Negatif Satu Atau Sorry X Ditambah Tiga Sama Dengan Satu Itu Ada Jawabnya X Ditambah Tiga Sama Dengan Satu Kan Gak Bisa Ada Jawabnya Kalau Dibilangan Asli Ya Kan Agar Dia Ada Jadi Kita Harus Menciptakan Bilangan Negatif Kemudian Diperluas Bagaimana Kalau Kita Punya 2X Sama Dengan Tiga Kalau Dibilangan Bulat Gak Ada Jawabnya 2X 2X Sama Dengan 3 Atau 2X Sama Dengan 1 Kan Tidak Ada Jawabnya Jadi Diciptakanlah Bilangan Pecahan Agar Ada Jawabnya Yaitu X Setengah Ya Kan Gitu 2x X Sama Dengan 1 Agar Ada Jawabnya Ya Kita Harus Buat Bilangan Pecahan Bilangan Rasional Ya Kan Gitu Kemudian Nanti Bagaimana Kalau X Kuadrat Sama Dengan 1 Oh Ada Jawabnya X Kuadrat Sama Dengan 4 Oh Ada Jawabnya Plus Minus 2 Tapi Bagaimana Kalau X Kuadrat Sama Dengan 2 Wah Kita Harus Menciptakan Bilangan Baru Lagi Yaitu Bilangan Bilangan Irasional Bilangan Irasional Akar 2 Kan Ya Itu Irasional Dan Seterusnya Oh Itu Tadi Kalau X Kuadrat Sama Dengan Negatif 1 Gimana Oh Kita Ciptakan Aja Lagi Bilangan Kompleks Gitu Jadi Itu Strukturnya Ya Harus Belajar Matematika Untuk Tahu Membangun Itu Berarti Asal Mulanya Emang Dari Aljabar Tadi Ya Pak Bilangan Pecahan Negatif Dari Dari Penyelesaian Mencoba Menyelesaikan Aljabar Tadi Pak Ya Penemuan Bilangan Tadi Ya Persamaan Persamaan Karena Jangan Pake Persamaan Aljabar Nanti Aljabar Itu Hanya Yang Polinom Nanti Itu Yang Suku Banyak Suku Banyak Itu Disebut Nanti Aljabar Yang Yang Tidak Aljabar Itu Beda Lagi Gitu Ya Kayak Pi Bilangan Pi Itu Bukan Bilangan Aljabar Gitu Karena Dia Tidak Bisa Ditemukan Dikonstruksi Dari Secara Aljabar Gitu Kalau akar Dua Bisa Setengah Bisa Lima Per tujuh Bisa Gitu Ya Tetapi Kalau Bilangan Pi Itu Gak Bisa Itu Transcendent Namanya Itu Prosesnya Berbeda Gitu Ini tambah Mbak Umut Sekali Emang Sesuatu yang Abstrak Memang Dibayang Pak Ewan Yang terlagi Penalaran Apakah Penalaran Dalam Matematika Berbeda Dengan Penalaran Yang Lain Ya Tadi Dibahas Tadi Soal Jatuh Induktif Benar Seperti Itu Berbeda Sama Cuman Kalau Saya Bilang Bernalar Itu Berbeda Dengan Berpikir Bernalar Itu Sengaja Kalau Berpikir Ada Kadangkala Kita Berpikir Tetapi Tidak Dengan Sengaja Ya Reflek Kan Kita Juga Berpikir Tapi Reflek Ada Tapi Kalau Bernalar Itu Dengan Sengaja Gitu Ya Kita Memang Sengaja Untuk Apa Namanya Menggunakan Benak Kita Untuk Menelah Sesuatu Gitu Jadi Itu Bernalar Gitu Tapi Tapi Perbedaannya Semua Seperti Tiba Yang Disiputan Di awal Tentang Penelaran Model Induktif Dan Detektif Perbedaannya Itu Matematika Dengan Yang Lain Ya Sama Sebetulnya Hanya Kita Tidak Menggunakan Induktif Gitu Ya Gini Maaf Saya Untuk Menarik Kesimpulan Membuat Kesimpulan Kita Sama Sekali Tidak Menggantungkan Pada Induktif Gitu Ya Kalau Ilmu Sosial Kan Menggunakan Induktif Ya Pakai Sample Gitu Ya Ada 314 Sample Gitu Ya Lalu Ditanya Ini Suka Memilih Siapa Gitu Ya Itu Polling Gitu Kan Dia Melakukan Itu Untuk Membuat Pernyataan Nah Di Matematika Kan Gak Bisa Masa Kita Kumpulkan 3 Tambah 4 Menurut Anda Berapa Gitu Ya Menurut Anda Berapa Lalu Ternyata 80% Orang Menyebut Itu 7 3 Tambah 4 7 20% Menyebut 6 Gitu Kan Gak Bisa Kayak Gitu Matematika Tidak Mengikuti Produksi Pengetahuan Seperti itu Kita Sama 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 Tidak Ambil Pending Katanya Siapa Gitu Pokoknya Ini Gitu Ya Kalau Kita Mengikuti Alur Apa Deduksi Seperti Ini Kesimpulannya Ini Gitu Ya Nah Dari Situ Ya Gak Penting Yang Mengatakan Einstein Atau Jokowi Gak Masalah Gitu Ya Sama 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 Disini Ya Pak Iwan Ini Berhubung Waktunya Udah Jam Sembilan Mungkin Kita Lanjutkan Lain Kali Gimana Pak Oke Ya Malam Semuanya Ya Malam Ini Terima Kasih Pak Iwan Sudah Membagikan Ilmu Yang Matematika Yang Sangat Rumit Sekali Bagi Kita Yang Awam Sangat Aftrak Sekali Mungkin Lain Kali Mungkin Penambahan Tentang Matematika Bisa Kita Terima Lebih Dalam Lagi Dari Pak Iwan Terima Kasih Pak Iwan Untuk Malam Hari Ini Terima Kasih Semuanya Salam Bahagia Untuk Kita Semua Selamat Malam Pak Iwan